Ya, lanjutkan pertanyaannya, apakah peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini benar-benar terjadi? Masalahnya adalah Josephus, sejarawan Yahudi yang terkenal itu pernah menulis panjang lebar tentang Herodes Tetapi tidak sedikit pun menyinggung pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini Ya, Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Yahudinya berkebangsaan Romali Dan dia memang banyak menulis dalam bukunya Antiquities of the Jews Dia menulis begitu banyak tentang sejarahnya orang Israel Termasuk tentang Raja Herodes ini Tapi anehnya adalah dalam catatan Flavius Josephus Tidak pernah ada satu cerita pun tentang Herodes membantai anak-anak di Bethlehem Bukan cuma Flavius Josephus, bahkan dalam catatan sejarah yang lain pun Itu tidak pernah ada catatan sejarah sekuler untuk mendukung peristiwa ini Dan ini membuat sejumlah orang meragukan apakah cerita Alkitab tentang Herodes yang membantai anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem itu Itu sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi Kalau memang terjadi sungguh-sungguh, mengapa tidak ada laporan sejarah dari orang seperti Josephus? Nah, saudara, bagaimana saya menanggapi hal ini? Bagi saya, tidak ada catatan sejarah yang lain tentang peristiwa ini Itu tidak berarti bahwa cerita ini pasti tidak benar Matthius tidak mungkin memasukkan sebuah dongeng atau sebuah cerita yang tidak benar di dalam Injilnya Mengingat bahwa dia menulis Injilnya pada saat yang tidak terlalu jauh dari peristiwa itu Sehingga seandainya itu sebuah dongeng atau kisah yang tidak benar Itu dengan mudah dapat dibantah oleh orang-orang Bethlehem Yang masih hidup pada saat Injil itu dicatat dan dibaca oleh mereka Pasti tidak mungkin Juga bahwa Flavius Josephus tidak mencatat peristiwa ini Mungkin karena kisah pembunuhan di Bethlehem itu terbolong kasus kecil Sehingga itu tidak menarik Flavius Josephus untuk dicatat Mengapa saya anggap kasus kecil? Ini mungkin bagi kita kasus besar Tapi bagi Herodes itu kasus kecil Karena soal membunuh orang itu urusan Herodes Herodes itu membunuh orang sudah terlalu banyak Dan karena itu maka kasus di Bethlehem itu hanya kasus kecil Mengingat bahwa Bethlehem sendiri juga hanyalah kota kecil Yang luasnya kira-kira 50 km persegi Saudara bandingkan dengan kota Kupang ini Itu 180 km persegi Tapi Bethlehem itu hanya 50 km persegi Jadi kira-kira lebih kurang dari setengahnya kota Kupang ini Jadi Bethlehem itu kota yang kecil Makanya ada lagu Kota Bungil Dan seterusnya Kota itu Bungil Dan dari kata Yunani yang digunakan Untuk anak-anak yang dibunuh Matius 2.16 itu Kata Yunaninya menunjuk pada anak laki-laki Jenis kelamin katanya adalah laki-laki Jadi yang dibunuh oleh Herodes itu Hanya anak-anak laki-laki Anak-anak perempuan tidak ikut dibunuh Nah jika yang dibunuh ini hanya anak laki-laki Umur 2 tahun ke bawah Sangat mungkin jumlah korban tidak mencapai 50 orang Nah William Barclay mengatakan Bethlehem bukan kota yang luas Dan jumlah anak-anak berumur 2 tahun ke bawah Tidak akan melebihi 20-30 orang Kita tidak perlu membayangkan jumlah yang sampai ratusan Jadi kalau 20-30 orang Itu peristiwa yang kecil Apalah istimewanya membunuh 20-30 orang Dibandingkan dengan pembunuhan lain oleh Herodes Yang skalanya lebih besar Herodes ini sering mengamuk Seperti seekor binatang buas Sampai beribu-ribu orang dia matikan Sebelum dia naik tahta Dan selama dia bertahta di Israel Itu adalah tertarik ketenangan dari para penafsir Saudara mungkin untuk memberi gambaran seperti ini Saya bisa kasih gambaran begini Apakah istimewanya Saya menulis sebuah buku kecil Dibandingkan dengan ratusan buku yang sudah saya tulis Tapi itu berbeda dengan pertama kali saya mengulis buku Kesannya sangat-sangat berbeda Apakah istimewanya naik pesawat Kalau saudara sudah biasa Bola balik naik pesawat Tidak bisa terhitung lagi William Barthai mengatakan Di tempat yang kecil seperti itu Pembunuhan 20-30 orang baik Hanya akan menyebabkan kegaduhan yang kecil saja Dan juga hanya berarti kecil Kecuali bagi ibu dari baik-baik itu Karena itu wajar kalau peristiwa ini tidak cukup menarik Bagi Yosefus untuk dibasukkan di dalam bukunya Seorang penafsir namanya Deher Dalam bukunya Dia mengutip kata-kata Stauffer Dan Stauffer itu mengatakan Di antara semua pembunuhan yang diandakan oleh Herodes Tindakan ini seakan-akan hal kecil saja Sehingga tidak disebut oleh Flavius Yosefus Karena itu tidak adanya catatan lain tentang peristiwa ini Tidak berarti bahwa kisah ini tidak benar Kita boleh yakin bahwa peristiwa pembunuhan Anak-anak di Betlehem dan sekitarnya oleh Herodes Itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi Kalau itu tidak sungguh-sungguh terjadi Matius tidak mungkin memasukkannya Karena dengan memasukkannya Sama dengan bunuh diri Kenapa? Karena orang-orang dapat bersaksi Orang-orang Betlehem bisa bersaksi bahwa Catatan Matius itu adalah omong kosong Matius benar saya tidak sebodoh itu Jadi saya tetap yakin Dan saya harap saudara pun tetap yakin Kata-kata kitab suci Ceritlah kitab suci Bahwa Herodes memang pernah membunuh anak-anak di Betlehem Dua tau ke bawah Dua tau ke bawah Terima kasih